Polusi udara, sis dan bro, punya banyak penyebab. Saya sendiri menggolongkan penyebabnya menjadi tiga penyebab. Yaitu penyebab alam, penyebab sistemik, dan penyebab perilaku. Penyebab alam adalah musim kemarau. Tahun 2023 ini, kemarau terjadi karena fenomena cuaca El Nino di Samudera Pasifik. Namun, ke depannya, kemarau bisa saja terjadi karena krisis iklim. Banyak penelitian membuktikan krisis iklim berpengaruh pada jumlah hari hujan setiap bulannya. Hari hujan akan semakin sedikit, padahal hujan punya jasa lingkungan untuk melarutkan polusi yang ada di udara. Jadi, kalau mau merdeka dari polusi udara, salah satu caranya adalah kita harus berupaya memperlambat laju krisis iklim dengan menjaga alam kita. Penyebab kedua, saya golongkan sebagai penyebab sistemik. Misalnya penggunaan batu bara dalam industri dan pemakit listrik, lalu transportasi publik yang nyaman, aman, dan terintegrasi. Nah, untuk penyebab sistemik ini, warga kota bergantung pada political will dari para pemimpin. Karena itu, penting sekali pada tahun 2024 nanti, saat pemilu serentak, warga kota memilih pemimpin dan partai politik yang peduli lingkungan agar kita merdeka dari polusi udara. PSI sendiri mendorong terbitnya Undang-Undang Keadilan Iklim. Undang-Undang Keadilan Iklim ini kita perlukan untuk mengawal upaya net zero emission pada tahun 2050. PSI menganggap Indonesia perlu Kementerian Keadilan Iklim atau paling tidak lembaga setingkat kementerian yang mengurusi Keadilan Iklim karena sifatnya yang multisektor. Penyebab yang terakhir adalah penyebab perilaku. Ironis, tapi kita sedang mencemari udara kita sendiri dengan perilaku kita. Salah satu contohnya adalah perilaku membuang sampah sembarangan yang menimbulkan TPS liar di kota-kota besar di Indonesia. Saya sudah mendatangi banyak TPS liar. Solusi warga sekitar TPS liar adalah membakar sampah. Padahal, selama kita masih membakar sampah, kita tidak akan pernah merdeka dari polusi udara. Perilaku lain adalah perilaku bertransportasi warga kota. Kita masih enggan menggunakan transportasi publik. Kita masih malas berjalan kaki ataupun bersepeda ke tempat kerja. Padahal, non-motorized vehicle adalah solusi dari polusi udara akibat transportasi. Ide liarnya malah kebijakan WFH untuk mengurangi transportasi. Padahal, untuk kota Jakarta misalnya, banyak pilihan transportasi. Tinggal komitmen kita saja untuk menggunakannya. Jadi, sis dan bro, kita semua harus berhenti saling tunjuk. Polusi udara ini adalah hasil akhir dari pilihan-pilihan kita di masa lalu. Kedepan, kita perbaiki pilihan-pilihan kita. Pilih transportasi yang lebih baik, pilih memilah sampah dan membuang pada tempatnya. Terakhir, pilih partai politik dan pemimpin yang memiliki komitmen lingkungan yang tinggi untuk mengurai masalah sistemik agar kita bisa merdeka dari polusi udara. Salam Solidaritas.